Pembangunan jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km itu kini dalam tahap finishing atau kurang lebih 98% proses penyelesaiannya dan tinggal proses penyelesaian pengecetan. Kuna memastikan kekuatan struktur dari pembangunan jembatan Teluk Kendari apakah sudah sesuai dengan kekuatan struktur yang direncanakan dari fungsi jembatan tersebut? Balai pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Yudjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia menggelar uji pengetesan beban statis dan dinamis di jembatan Teluk Kendari yang dilakukan Komite Kemanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Uji beban statis dan dinamis dihadiri langsung keberdur Sulawesi Tenggara Alimazi dan juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi mengungkapkan, rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama sehingga jembatan Teluk Kendari yang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Alimazi juga menambahkan jembatan Teluk Kendari juga akan mempermudah mobilitas masyarakat yang berada di kawasan Kota Lama atau Kuasia dan Abeli yang selama ini harus menyeberangi Teluk Kendari menggunakan perahu atau memutari Teluk sejauh 22 km dengan waktu tempuh setengah jam. Namun dengan adanya jembatan Teluk Kendari, maka jarak semakin dekat dan waktu tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar 5 menit saja. Hal ini sangat luar biasa karena tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan bahwa ibarat kita mengambil SIM. Jadi ini layak dilewati kalau sudah dilakukan uji. Uji beban, uji status jadi beban. Kan ada beban tetap, ada pergerakan bumi. Akhir-khir bagaimana ini diuji ya kan? Apakah ketika bumi bergerak ini tetap kemudian dilewati bagaimana dia punya bebannya itu bisa fleksibel atau tidak? Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Yohanis Tulak mengatakan uji pengetesan beban statis dan dinamis yang merupakan proses tahapan dalam pembangunan sebuah jembatan panjang sebelum jembatan tersebut difungsikan. Yang nantinya dari hasil uji beban statis dan dinamis, para ahli Komite Kemanan Jembatan dan Terowongan akan memberikan rekomendasi layak dan tidaknya jembatan tersebut difungsikan. Acara uji beban statis dan dinamis sudah mulai dan kita bersyukur tadi sudah oleh penggunaan kita semua ada yang sudah menyaksikan. Saya perlu menyampaikan bahwa mungkin sudah disampaikan oleh Narifel juga bahwa uji ini adalah untuk mengetes daripada kekuatan struktur jembatan kita apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya melalui desain. Nah ini tentu berproses ya. Uji ini akan berlangsung selama dua hari. hari Sabtu, hari Minggu besok sampai malam kalau bukanan bisa menyaksikan lagi karena tentu ada perbedaan ini namanya dinamis jadi besok akan diisi oleh puluhan trek di sini.